assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jam ini jam 10 malam ya ini bahan yang dibutuhkan tiga setengah kilo gulanya ini siapkan air dulu dua gayung setengah atau hampir tiga liter ya dua setengah lebih lah tiga liter kurang dikit paling nanti kita masak sampai mendidih kita masukkan gula pasir setengah kilo ini seperti ini seperempat maizena tepung maizena dibagi dua ini sedikit saja ya setelah itu tepung tapioca atau tepung kanji bisa juga tepung sagu ini seperempat atau dua on setengah ini masukkan semua ini lalu kita siapkan ember ya ini buat nanti merah santannya besok pagi ini 4 gayung atau kurang lebihnya ya 4 liter setengah atau hampir lima liter ya kita cuci tangan dahulu ini dikasih air minum atau air galon sedikit demi sedikit nah seperti ini ya seperti ini ini kalau tak video kan semua ini kurang lebihnya ada tiga jam sampai pembekuan sampai ini pengemasan ini cuman adonan awal sampai pengemasan soalnya panjang durasinya kalau sampai beku ya seperti ini setelah kita kasih air sedikit jangan terlalu banyak ini airnya sudah mendidih nanti kita tuangkan atau kita siram ya seperti ini lihat videonya lalu kita aduk sampai merata adonan yang jadi nggak kebanyakan air kalau kesedihkan kesedih terlalu sedikit air nanti adonannya ini warnanya enggak bening tapi putih biasanya atau kebanyakan tepungnya juga seperti itu semua itu ada takarannya nah seperti ini bening kayak lem ini terus kita siapkan ember kasih air dikit adonan tadi taruh di atasnya seperti ini terus atasnya tutup sama apalah yang penting ditutup nanti kalau ada hewan yang jatuh ini lanjutan dari video yang semalam ini tadi habis dari pasar beli kelapa ini hampirnya cuci dulu sama kain buat meras ini kasih garam sekitar satu sendok lah kurang lebih kira-kira buat penyedap saja ini nggak dikasih juga nggak papa tapi lebih baik dikasih garam sedikit lalu kita masukkan ini kelapanya ini tadi beli 5 butir ukuran sedang 40 ribu segini ini kita ambil airnya yang tadi malam sudah aku videokan sekitar 4 liter lebih 4 liter setengah kurang lebihnya yaitu itu ambil air es krim yang biasanya jualan keliling itu ukuran 8 liter itu hati gini gini terus sedikit demi sedikit hai 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 ya lakukan sampai habis habis itu kita beras pakai kain Hai kayaknya sebelum dipakai dicuci dulu ya biasanya itu ada baunya kalau habis dipakai dicuci mau dipakai dicuci lagi soalnya baunya itu kurang enak ya masalahnya ini santan saya tidak memakai susu sama sekali ini yang di video ini real nggak ada yang di sembunyikan ya kalau mau lihat ya datang di rumah juga nggak papa gratis saya ajarin sampai bisa Hai seperti ini kainnya udah saya modip ini beli baru 5000 terus saya jahitkan 2000 kalau nggak salah ini kayaknya kalau bisa yang bagus biar awet kalau yang kurang bagus itu biasanya gampang sobek atau jebol Hai seperti ini ini sangat kencang ini merasnya ini biar keluar nih santannya Hai ya peras seperti ini sampai selesai ya ya habis ini kita saring pakai saringan double ya biar hasilnya agak maksimal seperti ini misalkan kalau beli saringan sama embernya ukurannya pas jadi nggak usah megangin satu orang juga bisa ini itu saringannya double itu warnanya merah sama apa itu yang bawah seperti ini seperti ini selamat menikmati aduknya ini sedikit demi sedikit ya ini butuh kesabaran soalnya ini lama ini seperti itu lihat videonya selamat menikmati 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 seperti ini selamat menikmati 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 setelah itu kita saring jika dalam pengaduan tidak sempurna pasti waktu disaring tidak akan lolos atau tidak akan bisa ke bawah soalnya banyak gumpalan seperti ini sebelum disaring habis disaring ini sudah selesai ini terakhir tinggal dikemas habis disaring ini contoh yang tidak lolos kalau tahap pengadukan yang tadi tidak sempurna seperti ini tidak apa-apa ini dibuang saja nanti selamat menikmati 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 ya seperti ini banyaknya yang tidak lolos atau bergerindir ini tidak bisa dipakai ya dibuang saja dikasih makan ayam juga juga boleh ini manis ini kalau mau dimakan ya seperti ini hasilnya tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer kalau kekentalan juga kurang baik nanti masukinnya ke dalam plastiknya agak susah licinya minta ampun kalau dimasukin plastik soalnya pakai tepung tapioca namanya juga es jadul jadi bahannya mudah didapat nah ini jadi 1 ember setengah ini pembuatan sedikit ya biasanya kalau bahannya ini sampai 3 ember ukuran 8 liter oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh